Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Om Ben Rapper eng-eng-eng channel yang membahas tentang tempat-tempat wisata yang murah meriah pusat kuliner yang rekomend dan seputar otomotif gas kenteruso daerah Banten terkenal dengan kuliner bandengnya sob dan ketika saya berkunjung ke Banten tepatnya ketika pulang dari Pantai Anyer saya melihat rumah makan dengan bener pecak bandeng tanpa duri sob tepatnya di jalan lingkar selatan Bondok Cilegon Indah kilometer satu Harjatani Kecamatan Kramatwatu Cilegon Banten di parkirannya terdapat musholah yang cukup apik sob dan kami pun berhenti dan mampir di rumah makan ini karena penasaran seperti apa sih pecak bandeng tanpa duri ikuti terus ya sob videonya Hai orang gas untuk suasana di rumah makan ini cukup asik sob selain terdapat tempat makan meja dan kursi disinipun terdapat beberapa sawung lesehan dan kami pun memilih untuk duduk di sawung lesehannya sob dan ternyata di area rumah makan pecak bandeng tanpa duri ini juga terdapat miniju sob walaupun hanya berisi burung burung dari burung puyuh burung jalak dan burung yang lain-lain sob malum sob saya bukan ahli burung pelagian burungnya nggak bisa diajak kenalan sob cuma berkicau doang selain itu terdapat area bermain untuk anak-anak sob yang berisi ayunan perosotan pokoknya apabila makan disini anak-anak ketah dah karena ada tempat bermain mantap dan disebelah tempat area bermain anak terdapat toilet yang cukup bersih walaupun rumah makan ini bernama rumah makan pecak ikan bandeng tanpa duri tapi disini menunya termasuk lengkap sob untuk lebih jelas aneka menu dan harga silahkan simak di layar saja ya sob dan kami pun memesan menu yang kami sukai sob kalau saya memesan dandang pecak tanpa duri original ya sob setelah menunggu yang tidak begitu lama menu pesanan kami pun tiba sob ternyata memang proses menyiapkan pecak bandeng tanpa duri ini tidak begitu lama sob hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menitan saja bandeng yang sudah diolah hingga durinya hilang ini kemudian dibakar sob setelah itu barulah ditambahkan sambal yang dibuat dari cabe merah tomat hijau dan bumbu lainnya perpaduan tomat dan cabe ini menciptakan rasa asam pedas yang sangat menyegarkan sob dan sangat cocok apabila disantapnya ketika siang hari dengan nasi putih yang masih panas wow mantap sekali sob ternyata memang pilihan saya sangat pas di lidah saya selain terdapat pecak bandeng di rumah makan ini juga menyediakan bandeng yang diolah menjadi sup ikan bakar bakakat bandeng sambal kombinasi sayur asam ayam kampung goreng gado-gado dan masih banyak lagi sob mantap dan untuk minumannya juga termasuk lengkap dari minuman panas dingin sampai yang anget ya sob pokoknya saat sobat berkunjung ke Banten tidak salahnya untuk mampir ke rumah makan pecak bandeng tanpa duri di Cilegon Banten ini karena rasanya memang benar-benar nikmat sob sangat menyegarkan dan harganya tidak menguraskan isi kantong ya sob itu saja pipiu saya tentang rumah makan pecak bandeng tanpa duri di Cilegon Banten like kalau suka dislike kalau nggak suka share kemudian sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat akhir kata adios parantos permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat berwisata kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati